Bersambung Inilah kisah kehidupan anak manusia di bawah kolong langit ini Ada yang terlihat sempurna di mata manusia Kehidupan yang hanya dinilai dari kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan Namun, apakah sama di mata Allah? Atau hidup ini adalah satu kasih karunia yang Allah berikan kepada kita Melalui drama ini, biarlah kita hidup mengenal kasih Allah yang sesungguhnya Aliong adalah seorang pemuda yang percaya dan takut akan Tuhan, taat dan melakukan firmannya Suatu hari ia bertemu dengan sahabat lamanya yang tidak percaya Tuhan Pergaulannya yang salah membuat ia terjurumus ke dalam dosa Namun kasih karunia Allah besar bagi hidupnya Ia menyadari dan ia kembali bertobat Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Amin Jam 4.00 Dini hari atau sekitar itu, aku sering terbangun Memandang sekeliling dan baru tersadar kalau aku sudah lama hidup mandiri jauh dari keluarga di tanah seberang Dini hari saat yang menyenangkan dan menenangkan saat ini Ada banyak mimpi yang timbun Ada banyak pertanyaan memenuhi benak dan perasaan Baik, aku mulai saja Nama aku Aliong, umur kurang lebih 25 tahun Aku seorang perantau dari kota seberang Seorang pekerja serabutan Ya, seperti buru gitu Eh, jangan merenekiku dulu Aku memang beda Beda dengan lainnya di luar sana Tidak begitu familiar Dan hidup biasa-biasa saja Bisa makan Ya, syukurlah Di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Dek, Dek Kemari Aku ada sedikit makanan Kita bisa bagi berdua Masuklah Jangan takut Semua karena Anugerahmu Hari ini Ada Bukan karena kuatku Namun karena rohmu Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Aliong 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 Kamu ada di dalam? Ya, ada Tunggu sebentar Ada apa, Sun? Nah Aku ingin mengajak kamu Untuk bergabung dengan kami malam ini Ayolah Kami mau menawarkan kehidupan yang sangat menyenangkan Dan pekerjaan Dan pekerjaan yang akan membawa kita cepat dapat duit Mau? Maksudnya? Apa itu? Ayolah Jangan banyak tanya Ini Aku tunjukkan barangnya Aku diam-diam sudah kurang lebih 3 tahun menjadi pengedar Ayolah Jangan takut Kita bekerja sama Ayolah Astaga Tuhan Maaf Maaf, Sun Aku gak bisa Maaf Ini pekerjaan yang tidak diperkenankan oleh Bapak Kamu tahu kan, Sun? Maaf, Sun Aduh, Haliong Kamu lihat Apa yang aku dapatkan Mobil mewah Wanita cantik Dan tidak ada yang membatasi hidup aku Aku bebas Ayolah Kamu rugi kalau kamu tolak Aku gak ada waktu lama disini Cepat Ayo, cepat, ayo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kuruskanlah Kuruskanlah setiap pikiran Perkataan Dan perbuatanku Amin Jangan bergerak Jangan bergerak Angkat tangan Di sisi lain Di sisi lain Perlihat kehidupan keluarga Cokro Harjo Mereka dikenal sebagai orang yang kaya Yang mengaku sebagai orang percaya Dan beriman kepada Tuhan Namun sayang Kehidupan mereka yang melimpah Membuat keluarga ini melupakan Tuhan Hidup mereka penuh dengan kedunia wian Pesta pora Bahkan terjerumus ke dalam penyembahan berhala Kehidupan mereka semakin hancur Anak sematawayamnya jatuh ke dalam pergaulan bebas Dan menjadi tumbal bagi kerajaan iblis Dan mereka mati dengan sia-sia Halo Salam Pester Gimana kabarnya Oh Syukurlah Oh ya Gimana persiapan Natal di gereja kita Oke 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 Kira-kira berapa dana yang dibutuhkan Biar saya tanggung semuanya Udah Santai aja pak Ini juga untuk umat kita Sebagai pelayanan kami juga kan Oke Termalam akan saya transfer 30 juta ya Tunggu ya pak ya Baiklah Terima kasih Ma Ayo kita ke gereja Kita ibadah Natal Tunggu dulu ya Kan lagi pandemi Kenapa di ibadah ke gereja Kita kan gak tahu di luar sana gimana Tunggu deh Kita juga kan bisa ibadah online di rumah aja Gak harus ke gereja Toh sama aja kan ya Lagi pulang mama sibuk Untuk persiapan Natal di rumah Kita kan mau pesta besar-besaran Pak jangan lupa duitnya ya Bener tuh ma Wah Perlu uang banyak lagi ini Hmm Tapi tenang aja Saya punya mbah yang tajir Hahaha Sampuran sunbah Mangku kata lawa ciwou Mbah Aku datang mau minta tambah hepeng Buat pesta Natal Boleh kan mbah Hahaha Boleh Tapi ada syaratnya Apa syaratnya mbah Aku minta tumbal Boleh Boleh mbah Aku ada bawa ayam Tidak mau Oh Ini ada babi Tidak mau Jadi Mbah Maunya apa Hahaha Aku mau engkau Mempersembahkan Anak semata wayangmu Tetap 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 Tapi mbah Tidak ada tawar-menawar Engkau telah melakukan Perjanjian darah denganku Mau hepeng Tidak Ba 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 Baiklah mbah Sampurasun Sampurasun Kenapa kamu nak Aku mau cerita ma Tetapi aku takut Aku mau cerita Kalau aku hamil Apa Kamu hamil Kau bikin malu keluarga Gugurkan nana itu Jangan pak Jangan Tidak bisa Itu harus digugurkan Aku benci papa Aku benci mama Aku benci kalian semua BANG 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 Katanya uang adalah segalanya Dan hidup dalam kemewahan Tapi ternyata Banyak dari mereka Yang menjadi budak kemewahan Yang mereka ciptakan sendiri Mereka hidup sesuka hati mereka Tetapi tidak ada satupun yang membantah Yang peduli Yang simpati Semua hidup hanya untuk diri sendiri Jadi percuma hidup seperti itu Akhirnya Setiap orang yang mati akan dibangkitkan Dan menghadap tahta penghakiman Catatan kehidupan terbuka di hadapannya Satu-satu namanya dipanggil di hadapannya Dan apakah ada di dalam kitab kehidupan? Satu-satu namanya dipanggil di hadapannya Satu-satu namanya dipanggil di hadapannya Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Namun kita diselamatkan oleh karena kasih anugerah Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Firmannya berkata di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah.